Intro 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 Assalamualaikum Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing bagaimana cara Membeli tiket online di tiket.com Oke ini langsung saja kita ketik Nah ini Sudah Masuk ini kita langsung pilih pesawat Ini untuk sekali jalan Ini untuk pulang pergi Oke kita coba yang sekali jalan dulu Kita pilih Jakarta Nah ini Misalnya dari Soekarno-Hatta Tujuannya misalnya kita pilih ke Yogyakarta Untuk ini tanggalnya kita pilih misalnya tanggal 22 Oke untuk satu orang atau dua orang ini tinggal ditambahkan Kita coba untuk satu orang terlebih dahulu Kita klik yang ini di bawah selesai Lalu kita cari penerbangan Nah ini sudah tampil ini Nah ini sudah tampil ini Pesawatnya yang tersedia Tidak Jika kita ingin men-sort yang langsung Misalnya kita mau beli yang ini Lalu kita pilih Oh ini kita lihat detail penerbangannya Dapat makan Dapat makan Lalu kita pilih Lalu kita pilih Ini masih proses Nah Di sini kita Isikan data kita Tuan Ini sesuai dengan KTP Alamat email Ini alamat email Kita masukkan Nomor telepon kita masukkan juga Oke kita scroll ke bawah Detail penumpang Nah ini setelah kita Nah ini setelah kita scroll ke bawah Untuk detail penumpang ya Sama dengan pemesan Jika ya kita klik ini Nah ini dia akan sama Kalau beda penumpangnya Kita Isikan manual Di sini karena sama Ini saya aktifkan Keluarga negaraan Indonesia Oke Ini ada asuransi-asuransi Jika ingin bisa ditambahkan Nah ini jika ingin asuransi yang ini Bisa di checklist Jika tidak bisa langsung Nah ini kita scroll ke bawah Kita lanjutkan ke pembayaran Nah ini pastikan dulu datanya sudah benar Jika sudah kita ia lanjutkan Nah ini masih proses Nah ini bayar Kita scroll ke bawah Kita scroll ke bawah Ini ada tiket pay letter Ada dengan kartu kredit Ada dengan debit Kita klik Nah ini disini harus memasukkan Nomor kartu debitnya Berlakunya 3 digit Nomor angka di belakang Nama kartunya Ini kita Back saja lagi Ini Jika punya debit Ini Jika punya debit Ada dengan cicilan Tanpa kartu kredit Ada kredivo Atau aku laku Ada virtual account Ada dengan gopay Macem-macem Disini banyak Dengan ATM Ada dengan ATM pun ada Ini kita klik Dan ATM Ada yang di kartunya ada logo ATM bersama atau Prima atau Alto Ini saya back lagi Saya ingin mencari yang minimarket Saya scroll ke bawah Nah ini Gray retail Ada Alphamart Alphamidi Lawson Nah ini ada jam-jamnya ya Saya coba yang Indomaret Ini karena sudah lewat waktunya Sudah tidak bisa Berarti saya akan coba ke ATM Oke Setelah ini Kita klik Bayar Oh ini Jangan lupa Ini ada order Order ID nya Dicatat Oke Kita bayar Nah ini Kita klik ya Untuk Cara pembayarannya Pertama Masukkan Pilih bahasa Masukkan PIN Biasa Transaksi lainnya Pilih transfer Ke rekening bank lain Atau ATM bersama Link Masukkan kode banknya 013 Lalu nomor virtual con Berarti ini yang dicatat Pada saat kita ke ATM Ini dicatat Ini nomor ID nya pun dicatat ya Dicatat aja di kertas atau di handphone Nah setelah Ini Poin 5 Pilih ke rekening bank lain Atau ATM bersama Masukkan kode banknya 013 Ditambah dengan Ini dia Virtual account nya Masukkan jumlah pembayaran sesuai yang didagikan dalam tiket Nah ini total pembayarannya yang ini 704 700 Oke Nah ini nomor 8 Kosongkan Nomor referensi Lalu muncul Layar konfirmasi Nomor rekening tujuan Order ID Nah ini nanti dicocokkan Nomor ID nya Jangan sampai tidak Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Ini harap diperhatikan Ini ya Langkah-langkahnya Jangan sampai salah Agar dicatat Ini Poin nomor 6 Dan virtual account nya Sama nomor ID nya Sama jumlah Yang mau ditransfer Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Tutorial nya Tetap jaga kesehatan Patuhi protokol kesehatan Yang penting semua sehat Terima kasih 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 Terima kasih